Dalam kunjungan Dewan Pimpinan Daerah DPTRI ke Kampus Wijaya Putra Surabaya, Senin 27 November 2023, terjadi diskusi atau fokus group discussion dengan tema membedah probosal ke negaraan DPTRI menyempurnakan dan memperkuat sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. FGD dihadiri oleh sekitar 150 peserta dari berbagai kalangan termasuk mahasiswa, dosen, dan akademisi. Ketua DPTRI A. Alanyala Mahmud Mataliti dalam sambutannya mengkritisi sistem pemilihan umum di Indonesia. Ia menyebut bahwa perubahan sistem ini bermula dari amandemen konstitusi 1999 sampai 2002 yang mengubah 95% isi dari pasal-pasal undang-undang dasar dan meninggalkan Pancasila sebagai identitas, menjadikan Indonesia cenderung menuju ideologi liberalisme dan individualisme. Lanyala menyeroti dominasi partai politik dalam proses pemilihan yang dapat mengakibatkan kekacauan tata negara. Ia juga menekankan bahwa pilpres langsung mungkin tidak sesuai untuk bangsa yang memiliki nilai-nilai gotong royong dan komunal. Sebagai solusi, ia mengajak untuk kembali ke Pancasila sebagai norma hukum tertinggi, membangun kesadaran kolektif, dan menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa mengganti sistem bernegara. DPTRI mencoba mengambil inisiatif kenegaraan dengan menyusun proposal kenegaraan. Lanyala menegaskan pentingnya konsensus nasional untuk mengembalikan dan memperkuat sistem bernegara sesuai visi para pendiri bangsa, dengan tujuan memastikan kedaulatan rakyat. Satu, kami menangkap memberikan wadah pada pemikiran yang strategis untuk bangsa dan negara ini. Salah satunya dikakas oleh Pak Nyalak, menjadi kedua IPB RI, cukup menarik. Terutama kaitan dengan jangka-jangka mengembalikan target ke negaraan. Ini sangat cukup menarik. Karena apa? Sebagai mana kita ketahui, sejumlah mahasiswa kita, sejumlah mungkin sejumlah besar, bahkan mungkin seluruh mahasiswa kita itu lahir tahun 2000 ke atas. Mereka tidak memahami tentang undang-undang dasar negara keseluruhan ini. Apakah nanti tidak bertentangan dengan suara-suara masyarakat ini yang sudah terbiasa? Itu sebagai konsekuensinya, kita sebagai masyarakat akademik di kampus, pengayaan keilmuan seperti ini atau justru-justru keilmuan ini, tapi saya pikir memberikan wadah, memberikan bicaraan bagi kita semua terutama mahasiswa. Agar lebih berpikir kritis, dan suatu perbedaan itu adalah satu yang harus kita yakini sebagai pengayaan, bukan sebagai suatu konflik. Rektor Universitas Wijaya Pudera Surabaya, Dr. Budi Endarto, mengapresiasi kunjungan DBDRI sebagai upaya memberikan wawasan politik kepada mahasiswa. Diskusi ini dianggap sebagai kajian untuk menyajikan fakta kondisi demokrasi di Indonesia kepada mahasiswa agar dapat melakukan penilaian sendiri terhadap situasi politik yang ada. Dari Surabaya, Arief Adlianto, Anyus, melaporkan.